Hari-harinya, pihaknya bisa berbaring di atas ranjang, di atas kasur, dan yang firin harus merawat dengan penuh kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Abil Fauzi Hassan, dan kameramen saya bernama Heikal Titian. Di sini saya akan membawakan storytelling yang berjudul Kehilangan. Hal kisah di sebuah desa hiduplah di sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan anak, karena bapaknya telah meninggal dunia. Sang anak ini bernama Nyangfir. Kita panggil saya Nyangfir, nama anaknya. Nah, ibunya ini sudah sangat tua dan sudah hampir terberdaya. Hari-harinya, dia hanya bisa berbaring di atas ranjang, di atas kasur, dan Nyangfir ini harus merawat dengan penuh kerja keras. Dia harus rajin merawat ibunya supaya penyakitnya tidak terlalu parah. Nah, Firman pun Nyangfir ini berangkat sekolah. Nah, ketika sedang awan-awannya berjalan untuk menuju sekolah, tiba-tiba dia ketemu temen-temennya yang paling nakal di sekolahan. Temen-temennya pun mengejek. Dasar lo Nyangfir, dasar monyet bau kadal bintit, muka gipin ke cowok bunting. Ya, gitu-gitulah. Nah, habis itu Nyangfir pun ya keras dat terbiasa oleh cacing tersebut, ya dia telefon saja. Nah, dia pun jalan lagi, terus sampai sekolahan. Nah, pas sampai sekolahan itu, dia agak sedikit terwujud ya. Ketika melihat temen-temennya itu, pada sibuk semua, pada sibuk pacaran semua, dia yang jomblo, dia yang, dia hidup mah hanya sebatang kara juga, ya. Cuman bisa pelangga-pelangga, dia cuman bisa diem aja di situ. Dia hanya duduk di paling pojok kelas, dia diem, sambil bayang-bayangin dia punya pacar, ya. Nah, terus dia dapet cacing lagi tuh dari temen-temennya. Gitu, terus bercacian. Eh, dia pas dikatain dia jomblo, gitu, kesel banget, kan. Eh, terus tinggal cerita, dia ngelihat ada siswi baru yang baru masuk ke sekolahnya dia. Terpengar saja, namanya Naila. Nah, sehingga cerita, pulang sekolah pun tiba. Pas dia pulang sekolah, pas lagi di tengah jalan, tiba-tiba, nyangfir ini, ngelihat si Naila lagi di gudang sama preman. Karena dia masih punya hati nuran yang tinggi, akhirnya dia nolongin si Naila tuh. Dia nolongin Naila, ya, pokoknya, jumlah pelancaranya dia harus bisa selamatin Naila, kan. Nah, akhirnya, nyangfir pun, bisa lah, nyelamatin si Naila dari gudang-gudang preman. Nah, habis itu, nyangfir, ngantrin, ngantrin pulang si Naila ini ke rumahnya. Sembari pulang, sembari dia, perenalan, karena kan siswa baru. Akhirnya, ngobrol-ngobrol, panjang lebar, nah, akhirnya, di, disini pun, mereka mulai, mulai deket, mulai berteman baik. Kesokan harinya pun, mereka terus, bermain bersama, pulang sekolah, nyangfir, bukanlah pulang, pulang ke rumahnya, dia malah pulang, ke, rumahnya Naila, buat main-main, buat, bermain bareng di situ, terus, nah, suatu ketika, nyangfir pun, memendam rasa, kepada si Naila, Naila kan, biasa aja, karena dia menganggap, si nyangfir ini, cuma temen doang, nah, terus, karena memang udah deket banget, akhirnya, nyangfir pun, mengungkapkan, perasaannya ke si Naila, nah, Naila pun ya, terima lah, akhirnya, mereka udah pacaran, nah, disini, nyangfir, kalau udah pacaran, dia udah hampir lupa, sama ibunya, dia udah, udah lupa, akan, kewajiban halnya, kepada, sang ibu, untuk merawatnya, hingga, akhirnya, ibunya harus, dibawa ke rumah sakit, nyangfir pun, tidak tahu, karena dia sibuk dengan, si Naila, dan, ketika, Naila, mengajak nyangfir, untuk perjalanan jalan, ke tempat-tempat yang romantis, tiba-tiba, dia, ketemu, sama, apa namanya, sama tetangganya si, nyangfir ini, katanya, ibunya ada di rumah sakit, lagi sekarat, yang lagi sakit banget dah, nyangfir lari tuh, nyangfir lari, kalau no, pas hampir rumah sakit, ya, ternyata, nyangfir ibu, sudah tak tertolong, ya, jadi, kesimpulannya, dari video ini, jangan mempengingkan, urusan, apa namanya, dunia web lah, apa namanya sih, jam mempengingi pacaran, bahwa, hanya ibu, satu-satunya, wanita, yang, bisa membuat kita bahagia, ntar, takutlah kehilangan, untuk orang tua, untuk sama lamanya, ya, sekian, Assalamualaikum warga, Terima kasih, toleransi perdamaian, mari kita selalu, luaskan toleransi perdamaian, ke seluruh dunia, sama toleransi, dan perdamaian, merdeka, merdeka,